Sebagian dari musibah yang terjadi di zaman sekarang dalam nasara ziarah kubur ada dua. Yang pertama kata beliau tidak mengetahui dan tidak melakukan ziarah kubur kecuali jika keluarga atau teman dekat mereka meninggal saja. Ada pun ziarah kubur untuk mengambil pelajaran atau mendoakan mayid dan mengharapkan pahala dari ziarah tersebut jarang sekali mereka lakukan. Ini kelompok pertama mereka tidak mau belajar tidak mau juga ziarah kubur sehingga mungkin sepanjang hidupnya ada kuburan di dekat rumah tidak pernah sama sekali dia mendoakan mayid di sana atau menziarainya secara khusus kubur untuk ambil pelajaran itu tidak pernah. Ini kelompok. Kelompok yang kedua kebalikan mereka. Justru sibuk terus ziarah kubur tapi berlebihan ya. Bahkan mereka mengkhususkan ziarah kuburan wali-wali, orang-orang soleh ya. Dan mereka jadikan itu justru ibadah ya. Dan mereka bahkan ada yang sampai pada tingkat kesyirikan. Mereka minta-minta pada kuburan tersebut ya. Atau pada wali-wali tersebut. Mereka minta keselamatan, mereka minta keturunan, mereka minta kesembuhan dari penyakit. Nah ini akhirnya menjurumuskan mereka pada perbuatan syirik. Ini yang sering kami jelaskan teman-teman sekalian. Banyak orang dalam sholatnya dia mengatakan Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu habis salam pergi kuburan sebelum masjidnya lalu minta pada kuburan tersebut. Nah kuburan yang mereka minta-minta ini tidak ada bedanya sama orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah dulu mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga haji ya. Abu Jahal, Abu'l-Hab itu haji juga. Mereka tahu itu syariat Nabi Ibrahim AS. Lalu apa kesalahan mereka? Dan dalam Al-Quran diceritakan Kalau engkuhan Muhammad tanya kepada mereka Siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan mengatakan Abu Jahal kalau kita hidup sama-sama mereka kita tanya Perlu meningkat dalam kuburan kafir ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka bilang Allah. Berarti mereka yakin adalah Tuhan Allah. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Lalu apa kesalahan mereka? Mereka datangkan patung-patung di dekat Ka'bah sampai jumlahnya 360. Mereka berdoa sama Allah di Ka'bah. Mereka juga berdoa pada batu-patung itu. Benda mati. Ya sama tanah, batu, jimat, kuburan. Sama semua itu ya. Mereka minta-minta pada benda-benda mati tersebut. Jadi ini semua tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW datang untuk memerangi itu. Menghapus semua itu. Makanya setelah pembebasan kota Mekah Nabi SAW dari kekufuran Nabi menang Nabi SAW mengatakan Ingatlah semua tradisi jahidia kalian. Ya. Banyak tradisi mereka waktu itu ya. Di antaranya itu menyembah berhala. Minta-minta sama patung. Berarti sebenarnya mereka yakin ada Allah. Mereka yakin juga ada Ya. Apa namanya. Ada ibadah haji syarikat Nabi Ibrahim. Tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Mereka masih masukkan kesyirikan. Ini tidak boleh. Dan Nabi SAW melakukan Awal sekali pada saat pembebasan kota Mekah Beliau menghancurkan Apa namanya. Patung-patung tersebut Dengan tongkat beliau sendiri. Membersihkan Mekah dan Jazira Arab Dari patung-patung tersebut. Nah ini semua tidak boleh ada lagi Di rumah kaum muslimin Dan juga di tempat ibadah mereka. Patung-patung itu. Nah ini yang dimaksudkan gitu ya. Jadi banyak mereka Melakukan ziarah kubur Tapi mereka salah dalam masalah itu. Bahkan kuburan itu dihiasi-hiasi Dengan bangunan Dengan lampu Mereka jadikan ziarah setiap hari rutin Yang luar biasanya Mereka jadikan sebagai Orang-orang di situ Menjadikan sebagai sumber pendapatan. Ini keliru ini. Sumber pendapatan banyak sekali. Bisa dari pasar Bisa jadi transaksi Banyak transaksi jual beli Yang bisa jadi profesi mengajar Dan segala macam. Ini bisa. Kenapa harus dari Kuburan-kuburan yang dikultuskan. Akhirnya Berlebihanlah Mereka dalam masalah ini. Dan ini bisa keliru.